Intro Ya halo teman-teman kita jumpa lagi di Dorecia Ya kali ini kita akan coba membuat conduit ya teman-teman Apa itu conduit? Conduit itu adalah beacon di bawah air Kan ada beacon yang di darat, nah ini di bawah air Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah biar kita bisa bernafas di dalam air Dan mining secara cepat di air dan juga lebih penglihatannya lebih terang di dalam air teman-teman Tapi dalam batas ring, ada ringnya ya teman-teman Oke, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan Heart of the Sea ya Persiapan-persiapannya adalah kita membutuhkan Heart of the Sea Ini kita sudah dapatkan dari harta karun di laut ya, yang di kapal itu teman-teman Nah dari peti harta karun, dari peta harta karun kita menuju ke petinya dan kita mendapatkan Heart of the Sea Dan ini kita perlu untuk membuat conduitnya Dan yang kita perlu lagi adalah Nautilus Shell Ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari pancing bisa, terus membunuh Drownit juga bisa ya Ini di bawah si Drownit juga yang di bawah air itu ya teman-teman Oke, kita langsung saja dan satu lagi kita butuh potion ya teman-teman Kita butuh potion untuk menapas di air ya Kita ambil dulu di bawah Potionnya kita ambil dulu, kita lihat ya Nah kita perlu satu saja ya teman-teman, kita perlu satu saja Oke Dan kita perlu block Katanya sih kita perlu block ini ya teman-teman, Prismarine ya Dan nanti ada kombinasinya teman-teman Oke, kita mulai saja, kita glup-glup dulu Kita minum dulu ini, kita minum dulu potionnya Oke, kita sudah bisa bernafas di dalam air, kita taruh dulu perisainya Karena kita tidak butuh perisai di bawah air itu Oh, sorry Kita akan craft dulu Heart of the Sea ini menjadi conduit Nah ini, ini yang dibutuhkan ya teman-teman Oke, kita akan craft satu Taruh sini Ya, kita langsung saja menuju ke bawah air Ada juga yang buatnya di atas ya teman-teman Tapi harus di cover, conduitnya harus di cover dengan air ya Dan ini memakai dimensi 5x5 Kita akan bikin di sini Di bawah sini ya Oke Nah mungkin di sini saja kita bikinnya 5x5 ya 1, 2, eh, sorry Salah Pencet 2, 3, 4, 5 Ya, ini sudah Terus kita taruh di tengah-tengah ini ya 1, 2, nah yang ketiga ya Kita taruh di sini Tapi di atasnya ya Nah kita taruh di sini conduitnya Nah kita lihat ya Nah ini kita pecahkan saja Sehingga dia akan berada melayang di atas teman-teman Oke Sudah Nah ini kita akan bangun juga 5 juga ya 5x5 tingginya juga 5 2, 3, 4, 5 Ini juga kita 5 juga 1, 2, 3, 4, 5 Kita tinggal sambung ini Sampai ke ujung Nah kita lihat Nah, conduitnya sudah Berhasil di aktifkan teman-teman Kalau ininya benar Itu dia akan berputar Coba kita pecahkan Nah Dia akan stop ya Kalau salah dia akan stop Nah Ini kalau kita pasang lagi dia akan nyala lagi teman-teman Nah Ya Kita bisa lihat statusnya di sini ya Ini Conduitnya Oke kita akan bisa penapas di air Kita tidak perlu lagi posen breathing on water ya Oke Nah Ini Ranknya cuma sedikit Kalau di sini silahkan teman-teman Lihat-lihat di Youtube saja Untuk Apa ranknya Kalau untuk yang begini Untuk skala seperti ini Untuk memperpanjang ranknya Kita bisa tambah lagi di ini Ya Kita bisa tambah lagi Naik lagi Ke sini Oke Eits Sorry salah Ya Kita tambahin ke sini ya Kita tambahin ke sini Nah Kita tambahin lagi di sini Dua lagi ya Jadi intinya Lima kali lima juga Di sini teman-teman Oke Nah Dia akan melebar ya Dan Ini juga kita bisa tambahin lagi Nah Ini kita tambahin lagi Oke Jadi Seperti turtle ya Seperti turtle Oke Satu lagi Kita tambahin lagi ke sini Nah Jadi ranknya dia tambah jauh ya Kalau kita tambah seperti ini Ini kayaknya salah nih Ini kayaknya salah saya Kurang ke bawah ya Nah ini Miningnya juga Cepat ya Di air ya Nah teman-teman bisa lihat Oke Oke Salah Harusnya di Posisi yang ketiga Oke Bener ya Satu, dua, tiga Bener Nah ini satu lagi Oke Satu lagi Sebelah sisi Sebelah sini Nah ini Nah ini ada musuh Ini harusnya dia mati ya Kalau kena Kena ini dia akan terluka Tuh Teman-teman lihat Pas sekali Nah Dia akan kena Conduit powernya ya Nah Dia mati dengan sendirinya ya Jadi musuh yang berada di sekitar sini Akan mati teman-teman Karena dia akan terkena power dari Conduitnya sendiri Nah kita lihat animasinya Nah animasinya ini seperti ini ya Apa tuh yang Apa Yang di Meja itu Untuk yang crafting itu Nah inilah Sama seperti ini ya Nah lihat Dia menyerap semua ya Enchanting table Sorry Enchanting table kan dia akan menyerap Kayak buku-buku itu Nah ini juga menyerap Menyerap energi Seperti Menyerap energi ya Nah kita lihat Dia Berdenyut-denyut Seperti ini ya Oke Nah ini dalam keadaan hujan Dan kalau kita naik Dia akan hilang Ininya Dia akan hilang Pengaruhnya Ya kita lihat ya Dia akan berkurang Nah ini ranknya masih dapat Karena hujan ya Karena hujan Kalau kena air Ini masih Terkena pengaruhnya Tapi kalau misalkan hujan Sudah berhenti Kita naik ke darat Dia akan berkurang Ininya Efeknya Dia akan menghilang ya Teman-teman Dan kita masuk ke air lagi Dia akan berubah lagi Dan ini Kita bisa kombinasiin juga Ya Kita bisa Misalkan Saya mau taruh lampu nih Si lantern Bisa Kita taruh aja disini Ya Kita kombinasiin Dengan si lanternnya Nah Selama Persyaratannya Terpenuhi Seperti ini Dimensinya 5x5 Dia tidak akan masalah Teman-teman Kita bisa Kita bisa variasiin ya Nah Kita mau taruh seperti ini Juga bisa Kita mau sekelilingnya Kita taruh si lantern juga bisa Nah ini kita taruh juga si lanternnya Nah dia masih tetap Ini ya Tetap aktif ya Conduitnya ya Nah Mau diatasnya Kita taruh si lantern juga bisa Nah kita taruh aja Nah kita mau bolong juga bisa Tidak masalah Nah kita taruh aja Oke Ya Bagus kan Ya Itulah teman-teman Cara-cara Untuk membuat Conduit Semoga Video ini bermanfaat Buat kalian Kita jumpa lagi Di next episode Ciao Ciao